Pemirsa karena tidak boleh bertemu anak istrinya, seorang menantu tega menganiaya mertuanya. Pelaku dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Rizki warga Lorong 5 Medan Barat Sumatera Utara ini ditangkap polisi setelah menganiaya ayah mertuanya dengan senjata tajam. Pria ini sudah tiga bulan tidak bisa bertemu anak istrinya yang kembali ke rumah orang tuanya. Mertua Rizki selalu menghalangi jika menampunya datang untuk menemui anak dan istrinya. Dalam pemeriksaan, Rizki mengaku kesal pada mertuanya dan nekat menganiaya mertuanya dengan senjata tajam yang telah dibawa. Saya membela diri Pak, langsung saya cucuk ke tubuhnya Pak. Di bagian mana? Sekitar bagian leher Pak. Berapa kali? Setahu saya sekali Pak. Kejadian berawal saat Rizki mendatangi rumah mertuanya dan memanggil-manggil istrinya dari luar. Namun yang keluar justru ayah mertuanya sempat terjadi perselisihan hingga perkelahian antara menantu dan mertua. Menantu merasa kesal karena sudah sekitar tiga bulan istrinya berada di rumah mertuanya. Pada saat kejadian pelaku ingin mengunjungi istri dan anak-anaknya namun dihalangi oleh korban. Rizki terancam hukuman tiga tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya. Sementara korban masih harus menjalani perawatan di rumah sakit karena sejumlah luka di tubuhnya. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara, HAPI News, melaporkan.